Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Bersama saya Ayunda Triandani, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang memfasilitasi pesawat TNI AU guna mendukung program teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Papua nanti. TMC ini guna antisipasi awal untuk musim kemarau yang akan menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Musim kekeringan atau yang dikenal El Nino telah tiba. Badan Cuaca Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mengumumkan awal El Nino. Fenomena iklim ini dapat menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Kekeringan terjadi dari lonjakan suhu global dan kondisi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Untuk mengantisipasi Karhutla, Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove BRGM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, dan Tentara Nasional Indonesia TNI melakukan upaya pembahasan lahan gambut dengan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca TMC. Pelaksanaan TMC dilakukan menggunakan dua pendekatan metode, yakni competition mekanis dan jumping process mekanis. Competition mekanis diterapkan untuk aktivitas penyawaian awan yang dilakukan di darat, dengan sistem ground-based generator GBG yang dipasangkan di sejumlah titik. Pemasangan tersebut ditujukan untuk mengganggu proses fisika dalam awan-awan konvektif. Dengan begitu, durasi hujan dapat dipersingkat dan intensitasnya bisa dikurangi. Sementara itu, metode jumping proses mekanis diterapkan untuk mempercepat proses hujan di daerah tertentu. Metode tersebut dilakukan dengan cara menyemai awan-awan yang memiliki potensi hujan, dengan menabur garam natrium klorida NICL atau selain berbentuk fine powder dan bahan semai kosat dengan pesawat. Kemarin ada, apa namanya, yang komentar saya itu, itu hoa. Jangan dimasukkan, jangan di, apa namanya, jangan dipakai proses bahwa itu hoa. Saya nggak pernah menggunakan gantuan untuk TNC itu. Modifikasi cuaca. Dari TNI AU kita sudah siapkan, yang melaksanakan nanti kan BNBP itu. Dan para panggang, sudah kita tekankan lagi, ya sudah untuk mengantisipasi, untuk melaporkan di awal apabila ada kejadian itu, sehingga bisa segera kita ambil baca bersama. Selain itu, Yudo juga memfasilitasi pesawat dari TNI AU, guna mendukung bantuan dari Kementerian Sosial berupa logistik sebanyak 12 ton, yang akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Modifikasi cuaca yang TNI AU memiliki, mendukung pesawatnya, nanti dari BNBP maupun dari, apa, jadi, bukan yang, cuaca ini, BNBP, MKB, akan mengecek di mana saja yang akan dilaksanakan TNC. Sudah mendukung bantuan, ya mengantut bantuan dari Kementerian Sosial, tadi pagi, jam 4 kita perangkatkan, dan kita juga TNI, juga mendukung untuk bahan makan, kita kirim ke sana, tadi pagi kita kirim 12 ton timika, dan nanti akan didistribusi, sudah pesawat kita ke daerah distrik, maupun kabupaten di Papua, yang terkena cuaca dingin itu, sehingga tanaman-tanaman banyak yang kering, sehingga terjadi kekeringan di sana. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita kedua datang dari Bupati Dadang Supriyatna, yang menyambut baik dilaksanakannya kick-off proyek Sekolah Islam Al-Ajhar, di kawasan komplek perumahan Podomoro Park, Jalan Raya Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pelatakan Batu Pertama, pembangunan sekolah baru SD SMP Al-Ajhar, bekerja sama dengan Yayasan Al-Ihwan dan pihak Podomoro Park, dalam upaya menyediakan sarana-prasarana pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengungkapkan, dilaksanakannya King of Progress Project Sekolah Islam Al-Ajhar, untuk siswa SD dan SMP ini, merupakan implementasi dukungan peningkatan sumber daya manusia, serta upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis. Bupati juga menambahkan, pendidikan sekolah ini sesuai dengan visi pemerintahan daerah, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas, yang dijabarkan melalui misi, yakni menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Untuk itu, Bupati Bandung mengapresiasi kepada jajaran agung Podomoro Land, yang akan menghadirkan sekolah Al-Ajhar di Kabupaten Bandung, dan turut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui ketersediaan sarana pendidikan yang berkualitas. Ini salah satu fasilitas, satu sarana pendidikan yang berunjang, dengan hadirnya Agung Podomoro di Kabupaten Bandung. Jadi saya kira sangat terbantu, program pemerintah, karena juga kita masih memutukan di 48 unit sekolah baru, apalagi dengan hadirnya Agung Podomoro, artinya menambah jumlah penduduk, dan juga menambah siswa anak sekolah. Maka dengan hadirnya Al-Ajhar ini sangat luar biasa, dan saya sangat apresiasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, pembangunan dan juga proses peniriman, dan termasukkan izin. Memang izinnya sudah input kepada izin Inuk, tinggal sepinsing saja. Apa kebutuhan kelas di Kabupaten Bandung? Kebutuhan kelas itu dari 48 unit sekolah baru, rata-rata kita ada di 7 rumpel, maka kurang lebih sekitar 7-8 sekitar 280-an, kali masing-masing tingkat. 48 itu peringkat apa? Peringkat SMP. Nah, yang sekarang ini sekitar 280-an, kita dikali rata-rata rumpel 400-7 rumpel. Memang kita masih kurang. Harapannya sendiri Pak Bupati dengan sekolah baru ini? Harapannya, tentunya kita dengan adanya Al-Ajhar, ini akan meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung, yang saat ini baru di posisi 9,20 tahun, karena jujur kita akan mengejar ke harapan lama sekolah yang 12,40 tahun. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Al-Ajhar, Fuad Bawazir mengaku siapa membantu pemerintahan Kabupaten Bandung dengan menyiapkan fasilitas pendidikan berupa sekolah. Sehingga masyarakat Kabupaten Bandung dapat secara seluruhnya menikmati fan mendapatkan hak pendidikan yang merata. Untuk kelengkapan dari kompleks ini, penunggu repat, kan mesti sekolah itu mesti ada di tempat, jadi orang juga nggak sekolah yang kemana-kemana jauh, sudah ada di sini, dan sekolahnya tentunya ini adalah yang harus memandai, lengkapi dengan ada maksudnya segala, karena SMP dan SD, yang umumnya merupakan pengguna itu biasa karena orang-orang yang masih muda-muda, yang anaknya kira-kira segitulah lah, SD dan SMP. Jadi bisa sekolah, Dana Lazar kan sudah cukup dikenal, namanya juga sudah beratus-ratus sekolahnya di Indonesia, sehingga insya Allah yang sekolah ini merupakan satu sinergi, contoh yang bagus dari pihak-pihak berbagai macam, misalnya ini pedunggoro, len, kemudian kita bisa dari pihak-pihakannya, yang tidak akan begini, kan bukan begini, dan pedunggoro kan begini, dan pemerintahnya, jadi sudah contoh-toh, pemerintahnya kan, akan memberikan semua persaraan-persaraan. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya untuk mendorong peningkatan SDM berkualitas, salah satunya dengan rencana pembangunan 28 unit SMP dan 22 SMA di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Dari berita Kabupaten Bandung, kita beralih ke berita Yogyakarta. Terowongan underpass di stasiun Tugu Yogyakarta, kini telah resmi dibuka setelah bertahun-tahun ditutup. Terowongan yang membentang dari peron utara hingga peron selatan ini, akhirnya dapat digunakan kembali setelah melalui tahap renovasi. Dibukanya kembali terowongan stasiun Tugu Yogyakarta, karena melihat semakin padatnya penumpang, yang naik dan turun di stasiun tersebut. Seperti inilah suasana yang ada di terowongan underpass stasiun Tugu Yogyakarta. Terowongan underpass yang sudah dibangun sejak tahun 1959 ini, kini telah direnovasi menjadi cantik dan resmi dibuka kembali usai puluhan tahun tertutup. Penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta, kini akan lebih aman tanpa harus melewati rel kereta api saat berada di dalam stasiun. Para penumpang yang akan naik dan turun kereta api, kini dapat menggunakan fasilitas jalur terowongan underpass. Kehadiran terowongan yang berusia lebih dari 64 tahun tersebut, dapat memanjakan mata para penumpang kereta api, karena tampilannya yang diubah lebih menarik, dengan ornamen khas Yogyakarta. Bahkan di sisi dindingnya pun ditempeli dari sejarah berdirinya stasiun Yogyakarta, hingga sejarah Yogyakarta. Melihat semakin padatnya penumpang, serta ingin memberikan rasa aman serta nyaman, KAI Daopnam Yogyakarta akhirnya merenovasi terowongan yang memiliki panjang 65,8 meter, dengan lebar 3 meter tersebut, sehingga dapat digunakan kembali. Diharapkan terowongan tersebut dapat digunakan oleh penumpang dengan baik, terutama dapat memperhatikan dari aspek keselamatan penumpang. Ini ada dua aspek, ada dua aspek mengenai operasi yang kembali dengan depas tersebut. Pertama, dari aspek keselamatan. Aspek keselamatan, kita ingin memiliki risiko, risiko penumpang atau pelanggan kereta api yang melewati passenger crossing ketika naik ataupun turun dari kereta. Jadi diharapkan nanti penumpang, semaksimal dan semaktimal mungkin menggunakan anak pas. Dari sisi pelayanan juga, misalkan di melewati rail atau koridor, itu kan sudah naik penumpang ya, itu naik penumpang kereta. Nah, ini dengan penumpangkan panjang kelas, penumpangkan lebih nyaman. Sementara menurut data dari KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api di Stasiun Dubu Yogyakarta tiap harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Laki pada hari biasa, berkisar 14.000 hingga 15.000 orang. Dan di akhir pekan mencapai 20.000 hingga 21.000 penumpang. Sedangkan KAI Daop 6 Yogyakarta melayani KA jarak jauh sebanyak 61 KA pulang pergi, ARL 20 perjalanan di hari biasa, 24 perjalanan di akhir pekan, Ramex 8 KA pulang pergi, serta KA Bandara sebanyak 42 perjalanan pulang pergi. Dari kota Yogyakarta, Tim Inspira melaporkan. Puluhan warga di kota Yogyakarta mengikuti Lomba Panahan Tradisional atau Jemparingan Mataraman yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan panahan gaya Mataraman juga sebagai upaya melestarikan kekayaan budaya tradisional. Tak seperti olahraga panahan seperti biasanya, puluhan warga Yogyakarta dengan memakai baju peranakan adat tradisional Gagrakna Yogyakarta, tengah bersiap untuk mengikuti aktivitas Lomba Panahan Tradisional. Berlangsung di tanah lapang kompleks kawasan hotel di kota Yogyakarta, Lomba Panahan Tradisional atau Jemparingan Gaya Mataraman yang digelar Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tersebut berlangsung seru. Tak hanya kalangan usia lanjut saja, namun ada juga dari kalangan muda yang berminat mengikuti aktivitas panahan tradisional ini. Berbeda dengan panahan modern, selain diwajibkan menggunakan pakaian tradisional, cara memanah dalam jemparingan ini pun memiliki teknik yang berbeda pula. Yakni teknik khusus yang dilakukan adalah dengan duduk bersila dan memanah target berupa bandulan dengan jarak sekitar 50 meter. Dalam aturannya, setiap peserta diberi kesempatan memanah sebanyak 6 kali dan bagi yang berhasil memanah tepat sasaran bandulan akan langsung mendapatkan poin yang dapat ditukarkan bebunga atau beragam hadiah seperti mie instan, kopi saset, maupun produk teh kemasan. Sejumlah peserta mengaku sangat antusias karena olahraga tradisional ini memiliki keseruan tersendiri dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Kan enggak semua orang juga bisa kan? Biasanya kan kalau panahan itu yang berdiri. Terus jadi kita coba ya. Sebelumnya emang saya dari-sering ikut panahan atau gimana? Iya. Kalau di panahan jemparingan ini kesulitannya apa? Kan ini harus pakai adat Jawa ya? Terusnya duduk bersila ya? Gimana-gimana? Kesulitannya sih bikin narik ya? Saya dimiringin kan yang gak utama. Kesulitannya di situ ya? Iya, sama. Kalau jariknya terlalu tetap susah. Susah gitu ya. Jadi perlombaan ini sebenarnya hanya untuk media ya. Media untuk mereka senantiasa bersinergi dan menjalin kekompakan, kebersamaan. Jadi tidak hanya sekedar juara. Dalam rangka untuk bersama-sama. Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khususnya olahraga tradisional cimparingan. Begitu. Ini melibatkan generasi milenial atau ya? Iya, karena kan ke Paguyuban komunitas jemparingan di kota Yogyakarta itu ternyata anggotanya juga ratusan. Dari 26 komunitas ataupun Paguyuban yang ada di kota Yogyakarta itu kan anggotanya itu kan banyak. Salah satunya adalah generasi-generasi muda. Jadi memang kita harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Ya ini salah satunya dengan menjalin sinergitas, kekompakan, agar kebersamaan, agar mereka tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan ini secara bersama. Kalau bersama-bersama kan seneng ya. Ini juga kami punya rencana untuk melakukan latihan bersama juga sekota Yogyakarta. Nah ini memotivasi generasi muda khususnya untuk menjadi lebih gemar dengan kegiatan olahraga tradisional jemparingan ini. Karena di situ tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga olahroso. Olahroso tentu saja juga mengandung muatan-muatan kebudayaan yang ada di dalamnya. Selain menjalin keakraban antar Paguyuban komunitas jemparingan, kegiatan ini juga bertujuan melestarikan budaya olahraga tradisional. Sementara, jemparingan yang berasal dari kata jemparing atau berarti anak panah merupakan olahraga tradisional khas kerajaan Mataram atau dapat disebut gaya Mataraman. Dari kota Yogyakarta, tim Inspira melaporkan. Berita terakhir sekaligus menutup program News Minute kali ini yaitu LKP LPK Karya Jelita yang berkolaborasi dengan mahasiswa program studi diploma 3 Tataryas Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Lewat acara visit industri yang berlangsung pada selasa kemarin. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ainda Triandani hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. LKP LPK Karya Jelita kini berkolaborasi bersama mahasiswa program studi diploma 3 Tataryas Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Lewat acara visit industri yang berlangsung pada selasa kemarin. Dibuka dengan penyambutan Mapa Glengser, Dance Lati, Gelar Karya Fashion Pengantin, dan Dance Paijo. Acara tersebut cukup menghibur para mahasiswa. Selanjutnya, acara diisi oleh sambutan Direktur LKP LPK Karya Jelita. Serta sambutan dari Direktur AKK Yogyakarta. Tidak lupa para mahasiswa LKP LPK Karya Jelita pun mengajak para mahasiswa untuk seru-seruan. Mengeluarkan ide mereka untuk membuat aksesoris pengantin serta door prize untuk aksesoris terbaik. Direktur LKP LPK Karya Jelita Rani Sintiawati mengatakan acara tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh peserta dari berbagai kota bahkan negara. Alhamdulillah di hari ini kita akan ada visit daripada Akademi Kesejahteraan Sosial ataupun AKS AKK dari Yogyakarta. Nah hari ini kita memang ada bersinergi, kolaborasi tentang bagaimana kita berkolaborasi untuk pertama yaitu tentang pendidikannya, pelatihan kursus, juga untuk dosennya mengadakan sesuatu untuk berwirausaha. Jadi ada bidang make upnya, kemudian pengantin, kemudian juga ada kecantikan kulit, rambut, pengantin, dan spa, dan juga ada kewirausahaan. Dalam kesempatan yang sama, salah seorang mahasiswa Yogyakarta mengungkapkan acara tersebut sangat seru dan bisa mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman baru. Seru sih acaranya seru, sama banyak pengalaman baru yang aku baru tahu juga disini. Semoga karya jelitanya ya, makin banyak dikenal sama publik, terus makin berkembang semua karya-karyanya, terus bisa melebih modernisasi yang ada buat make up dan semuanya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira melaporkan.